Oke, pagi ini saya sudah di bengkel dan mau mereview motor DEREC 300cc Oke, langsung saja kita review dan bahas motor saat ini Oke, kita mulai dari bagian depan Kaki-kaki menggunakan velg RCB ukuran 120, ring 17, dan bun menggunakan 45x90 Bagian shock menggunakan Mio, sudah dipotong Lanjut ke stabilizer menggunakan matris karbon Bagian pengeriman menggunakan Brembo dan piringan bubutan Kaliper model standar Bagian stang menggunakan aluminium dan T atas bawah set komplit sama aluminium Lanjut ke bagian tanki menggunakan bahan dari GL Sudah di custom, dimajukan, pinggirnya dirampingkan, ini dipotong Dan dalamnya isinya cuma seliter ini guys Pakai tankinya mesin potong rumput Oke, lanjut ke bagian jog menggunakan custom Dari plat aluminium dikasih spon kering Oke, lanjut ke bagian kaki-kaki belakang Menggunakan velg TDR ukuran 140 Dibalut ban idmaidas ukuran 60x80 Dan promol menggunakan model bubutan Bukut plus coak Bagian skok menggunakan red hit IP Klik fungsi Dan bagian arm menggunakan aluminium K2R Set sama dengan bootstrap underbone menggunakan aluminium Kiri kanan Oke, ini bagian yang ditunggu-tunggu Review spek detail komplit spek mesinnya Langsung saja kita tanya mekaniknya Oke, langsung saja kita tanya ke mekaniknya langsung Gimana mas? Tolong dijelaskan Dijelaskan apanya mas? Spek mesin detail dan kenapa bisa menggunakan 300cc masih menggunakan selah Oh, itu ya ya Ini spek mesinnya herek 300cc Dengan konfigurasi piston 74 dan langkah 69,5 Spek mesinnya demikian Dan kenapa kok pakai selah? Ini soalnya kendala menyalakan mas Ape nyurung lepas renek uang-uangnya tapi ape diselak Gai bane abut jana Kendalanya iku mas selak selak gini Ini gampang gak memengaruhi mesin Soalnya kan mesinnya masih riset juga nanti kalau sudah ketemu ini dilepas Oh ya, oke mas Untuk bagian pengapian gimana mas? Pengapiannya ini pakai TIGER CDI TIGER Kuatnya CIGER mas ini Standar 10 aktif QLJZ Oke Untuk bagian karbu dan spek lainnya yang bisa dijelaskan lagi? Karbu ini 38KW mas ini Tiga ratusan ribu atau empat ratusan ribu itu Terus Apalagi ya Kenal pot peka jaman Inlet 63 Apalagi tuh mas Apalagi mas Coba sama bagian ini tuh mas Keluahannya anak-anak C-series itu Kenapa kok Bagian persenelengnya sering nyantol mas Oh perseneleng suka nyantol Nah EREK itu banyak banget masalah seperti itu mas Itu lain kali kalau ada barangnya kita jelasin ya Ini soalnya gak ada yang kebongkar Itu kendalanya intinya Perseneleng sama bintangan itu Tuas-tuas sama per Di as perseneleng itu ada yang longgan Terus kendalanya cuma itu Itu nanti bisa di repair intinya Sepeleng dan Apanya ya Ada celah-celah yang gerunggang Gerunggang itu besok Indonesia apa ya? Gerunggang itu Apa ya? Kocak gitu loh Nah sepelengnya jadi kocak Nah itu membuat Miss Miss perseneleng Yang sering itu itu Ya siap mas Oke guys bisa didatikan pelajaran Terus untuk kedepannya Project selanjutnya Apa motornya sudah ready Ini mas buat tarung? Kalau masalah buat tarung Belum masih Mas masih jauh banget Soalnya moternya masih reset Terus Banyak banget Seperpat itu yang masih Apa ya? Masih standar Contohnya kayak Bering Terus Apa ya? Intinya Perlu reset yang banyak Kalau motor ini Kan motor baru juga Terus Dana pelajar juga Yang punya juga masih pelajar Kita masih Perlu banyak banget Reset Penyesuaian Setting Motor kurang gimana Kita revisi Harus Seregeb Ya situlah Kalau ditanya Siapa tau belum Untuk tarung Ini belum Masih jauh Oke siap mas Untuk bagian Bahan bakar Dan kompresi Ukuran berapa Dan bahan bakarnya Pakai apa mas? Bahan bakarnya Pakai afgas Atau bencol Kompresinya Pakai 1 banding 15 koma Sekian Ya oke Siap mas Untuk ukuran Klep Ukuran berapa mas? In eggnya Klepnya In pakai 37 Eggnya 31 Oke Dan untuk bagian Rasionya mas Rajikan ukuran Rasio Ini kita pakai Rasionya 3 Nah ini kan Seperti yang saya bilang Tadi Ini masih budget pelajar Dan risetnya juga Masih ala kadarnya Ini rasionya Cuma diganti Gg 1 2 nya saja Sekarang Tapi nanti Kedepannya Kalau ada rezeki Mungkin yang punya Saya minta Untuk Saya ganti Beberapa bagian lagi Gg 1 pakai 25 Gg 2 nya 26 Lawan standar Sudah itu Oke Dan Sudah dijelaskan semua guys Untuk spek detailnya Dan untuk Perkembangan Kejumpannya Gimana mas Perkembangannya Yang jelas Pertama kita Nunggu Rezeki Rezeki Ya Dalam kurung Apa ya Biaya Tapi kita kan Gak maksa Kita selaku Bengkel Cuma Menerima request Suruh gini Ya diginiin Tapi kan gak maksa Wah saya minta ini Enggak Begitulah Kita juga Menyesuaikan Antara Kebutuhan Bengkel Dan Apa ya Keadaan Si pemilik motor Jadi kita gak Membebani Nanti kalau ada Rezeki Ya jelas Kita riset lagi Riset Riset Apa yang perlu direvisi Kita revisi Begitu aja Oke Siap mas Terima kasih Sudah dijelaskan Oke guys Tadi sudah selesai Diulas Duntas Spek Mesin Dan Review Lengkapnya Dan Cukup sekian Saya pamit